Oke guys, selamat datang di channel yang kilim guys Di video kali ini lanjutan dari part 2 kemarin Ini part 3-nya guys Ini part 3 sesuai janji Gue bakalan buat tentang Cara gue ngelawain Grand Kuntur dan Grand Battle of Grand Battle of itu ya Monster terbang juga Pokoknya intinya hari ini lawan Grand Monster-Monster Boss Red yang terbang Grand Kuntur itu burung kondor yang terbang Senjata rekomendasi yang gue pake Ada sniper Sama dual handgun Sama senjata satunya crossbow guys Tapi kalau crossbow itu Kalau kalian gak mau pake Kalian bisa pake senjata cross combat bebas Disini gue kasih tau aja guys Disini item-item yang bakalan gue pake itu Intinya dual handgun sama crossbow Itu buat lawan Grand Kuntur itu paling Paling worth, paling joss Apalagi dual handgun ini guys Dual handgun ini buat lawan Grand Kuntur itu The best lah intinya harus ada dual handgun lah intinya Kalau pake crossbow boleh Cuma agak lama Gue udah nyobain guys Kalau pake dual handgun Cepet banget buat ngelawan Burung kondornya itu Ya palingan 5 menitan lah 5 menitan kalau gak salah Nah kalau buat lawan Grand Grand Battle of itu Senjata yang gue rekomendasiin Buat kalian pake itu Makasih yang udah subscribe ya Bu di dana Thank you Ini Mike TX Bow guys Ini senjata yang paling bagus buat lawan Grand Battle of Ini pake pelurunya heavy 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 arrow guys Ini senjata paling The best banget Kalau buat lawan Grand Battle of Ini the best lah Tapi karena gue belum punya Disini gue cuma pake Crossbow sama Dual handgun sama sniper guys Gue cuma kasih tau aja ke kalian guys Senjatanya yang bagus Kalau kalian buat lawan Battle of Itu guys Tapi disitu Sini gue belum punya guys Gue harus cari dulu guys Jadi gue Gak bakal pake itu guys Gue pake Buat lawannya itu Ntar pake handgun Sniper sama Crossbow Oke langsung Nah ini buat lawan Apa Grand Contournya Ini Grand Contournya Sini kita lawan guys Kita gaskin Kita pertama Hajar buat Ngedistract dia Buat ngebantai kita Itu kita pake sniper Itu sniper Masuknya 7.000 guys Itu critical kuning ya Critical kuning Critical biasa lah Itu 6.000 7.000 ya Lumayan lah Kalau gak critical 600 700 800 900 Sniper memang Sakit sih Disini gue Reviewnya pas gue buat Video ini Gue masih di level 38 Atau 39 Gue lupa guys Dan senjata gue Masih banyak yang biru ya Ya tapi intinya senjatanya hampir sama aja guys Kalau kalian gak mau cross Pake crossbow Kalau jangan kuintur Gak perlu pake crossbow sih Kalau gue Dulu gue pernah pake crossbow Tapi lama Jadi gue Senjatanya gue cuma pake juga Main senjata sniper sama dual hand Kalau dia udah jatuh Gue pake senjata crossbow Ini kita sikat guys Kita sikat terus Pake ini Nah ini kita Gue udah gue skip guys Biar kebahas juga Siang sama yang grand Gatalah Dibet Oke Sikat-sikat-sikat Tempak-tempak-tempak Pake cloud Dia udah jatuh kayak gini Pake senjata crossbow Disini gue pake Royal Sword Royal Sword Lumayan sih Cepet banget Bisa ketik kalian tuh Kali pukul berapa Berapa sih tuh Combo-nya langsung Dikali berapa nih Kali 64 ya Gila Lanjut lagi Tempak pake dual hand Dual hand Masuk peluru Di atas kepala 24.000 24.000 2.000 2.000 2.000 4.000 4.000 Ada 15 Berapa belas peluru Kita lihat Reloadednya 15 peluru 15 peluru Kita tarik Kita rata-ratain aja 15 peluru itu 2.000 aja 4.000 Nggak usah kita hitung Padahal itu ada Damage 4.000 4.000 Nya itu Dulu keluar ya 2.000 Kali 15 Ya 30.000 Satu Selaw 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 Masuk Semua ya 30.000 Damage Lumayan ya Joss Gun Kalau buat Nah Kalau kalian pakein Di pad kalian pake Dual hand Gun Lebih Joss Lagi Di Di Atendan Gue Pakein Dual Hand Kalau Buat Lawan Boss Terbang Terbang Gini Ini apa Oh Ini barang Jualan Gue laku Guys Gue Oke Ntar Bukan gue Buat video Jualan Apa aja Yang worth Dan jualan Apa aja Yang cepet Aku Dan cara Cara Bukan Gak Gak Bukan Tembak Tembak Duz Tembak Tembak Duz Ini Bentar lagi Ada Kelap Ini Kalau Full Videonya 5 Menit Kalau Boss Terbang Ini Agak Susah Kalau Solo Agak Lama Agak Lama Sini Karena Level Gue Mesti Kecil Aja Pas Gue Buat Video Ini Tembak Tembak Pokoknya Kalau Jain Kuntur Ini Kelemahannya Di atas Kepala Leher Sampai Kepala Itu Ketik Lemah Kalau Tembak Saya Pertukung Badannya Lain Damagenya Kecil Tukan Kalian Tembak Kaki Masuk Kecil Kita Sikit Tengah Mata Matanya Di Matanya Pakai Sword Kalau Disini Senjat Kalian Gak Terlalu Perlu Pakai Kecapi Damagenya Juga Gak Sakit Gampang Dihindari Skill Jadi Kalian Gak Perlu Bawa Healing Kalau Kata Gue Gak Perlu Healing Buat Lawan Yang Gampang Dihindari Skill Pokok Kalau Disini Gue Cuma Timing Gue Gak Kill Jain Kuntur Ini Bentar Lagi Bisa Diten Semoga Dapet Telur Dapet Telur Jain Kuntur Untuk Jain Kuntur Kalau Dijual Laku Lah Jain Kuntur Cepet Lakunya Telurnya Wah Kita Sniper Tempak Lagi Makin Sekarat Baranya Makin Gampang Ditamp Mungkin Ya Sikat Terus Sikat Terus Nah Udah Kita Tem Aja Oke Tidak Dili Pelurnya Pelurnya Kita Tem Langsung Pistol Tembak Dapet Tung Tapi Kalau Cepet Dapet Ini Biasanya Dapet Ya Gak Dapet Telur Tung Membak Nah Dapet Semoga Dapet Oh Enggak Deng Gue lupa Deng Gak Dapet Ternyata Nah Ini Grand Battle Grand Battle Sini Gue Pas Buat Video Ini Gue Belum Tau Kalau Senjata Joss Itu Pake Naik X Cross Bow Itu Yang X Bow Bagus Banget Itu Bow Yang Pake Peluru Heavy Heavy Arrow Itu Kalau Buat Grand Battle Enak Makan Cepet Banget Dia Damagen Sakit Kayak Jangan Kuntur Kalau Jangan Kuntur Pake Sniper Enak Kalau Dia Pake Sniper Tidak Terlalu Masuk Dia Pake Crossbow X X Mighty Crossbow Masuk Grand Battle Love Itu Gede Sini Kelemahan Grand Battle Love Ada Di Dekat Leher Sama Pelepis Matanya Kalau Tembak Di Bagian Dekat Leher Kepala Sama Keras Damagen Cuma Segini Tuh 70an 200an Tapi Kalau Tembak Di Dekat Leher Itu Masuk Lumayan Gede Bukan Lumayan Gede Lagi Sini Gede Sama Jatuh Kita Incer Di Bagian Sayap Sayap Kanannya Ini Sayap Kanannya Sebenernya Sebenernya Bentar Lagi Jatuh Tembak Lagi Ini Bakalan Gue Skip Lagi Kalau Grand Battle Lagi X Mag T X Crossbow Adalah Apalah Itu Itu Yang Senjata Yang Crossbow Yang Gede Itu Lama Situ Yang Melawan Kayak Gua Ini Gue Pakai Royal Sword Kalau Dia Jatuh Gue Sikat Kalau Masuk Dekat Her Critical Masuk Terbang Lagi Duh Intinya Senjata Yang Buat Kalian Pake Wajib Disini Kalau Nggak Crossbow Pokoknya Senjata Jarak Jauh Guys Kayak Pake Staff Jungguin Staff Kayak Magic Itu Juga Bagus Kayaknya Buat Lawan Dia Karena Gue Belum Peran Coba Coba Ini Yang Gue Tau Itu X Mike T Arro Bow Itu Di Dekat Leher Yang Gak Armor Armor Gak Tep Gitu 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 Enak Benet Enak Bagus Gitu terhubung 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 semoga dapat telor ya ini dapat telor juga lumayan sih ini petnya buat ya terbangnya itu beda gas kalau pakai yang grand battle terbangnya kita harus mencet shift terus kita yang gerakin ke atas Hai enggak kayak grand footer program itu kan terbangnya kalau kita dapat shift terbang kita terbang sendiri tuh tinggal kita arahin kalau ini enggak karena udah bisa tangkap kita tangkap semoga dapat telornya dapat telor ayo let's go telor telor bambang bambang telor Oke langsung dapat apaan nih ya enggak dapat ya semoga video ini bermanfaat lagi sebut kelihatan thank you hai hai